Pertarungan ini adalah pertarungan bertajuk gengsi dan harga diri Bagaimana tidak ketika Basarat dikatai oleh Oran Aslon Sebagai teroris yang mana keduanya ini Basarat berasal dari Afganistan Sedangkan Oran Aslon berasal dari Israel Aslon sendiri mencacimaki Basarat dengan kata-kata kejam Kata-kata hina yaitu dengan sebutan teroris Dan pertandingan ronde pertama dimulai Memang ketika itu Basarat yang dihina sebagai teroris adalah pusat pertempuran orang Islam yang memenangkan saat melawan Amerika Serikat Sedangkan Oran Aslon yang berasal dari Israel Memang sungguh usil ketika olahraga dibawa dalam hal-hal politik dan agama Itu semua hal yang sangat buruk dan menjijikan bagi seorang Israel Namun Basarat ketika pertandingan dimulai Nampak sebagai singa Islam Yang membabibuta Yang haus akan kemenangan Seperti zaman-zaman dulu Panglima-panglima perang dulu Seperti Ali bin Abi Talib Dan Umar bin Khotob hingga Khalid bin Walid Yang mana mereka adalah pejuang Islam Yang gigih berperang hingga titik darah penghabisan Basarat seperti singa padang pasir Yang dapat melukai Oran Aslon asal Israel Yang menyiksanya di ring Namun Oran Aslon juga tidak gentar dengan serangan-serangan Basarat Yang mana ketika itu dia juga memperlihatkan daya juangnya Namun semangat tinggi Semangat juang yang dimiliki Basarat Melebihi segalanya Yang mana harga diri dan agamanya Jika dihina langsung saja Kalau dia memiliki keimanan Islam Bahkan memiliki hati cinta kepada agamanya Dia tidak akan gentar Dia tidak akan mundur Walaupun sejengkal Bahkan nyawa sebagai taruhannya pun Akan dia korbankan Semua hal itu Karena keimanan yang cukup tinggi Di ronde-ronde pertengahan ini Basarat Nampaknya Menguasai secara penuh Kepada Petarung Israel yang sombong itu Yang mana dia Melakukan ground fighting Dan dia Mengalami Pukulan-pukulan keras Yang dilakukannya Kepada Oron Aslon Asal Israel Begitu juga Dengan tendangan-tendangan Tingginya Membuat Si Oron Aslon Asal Israel itu Tampak Kebingungan Dan Kesusahan Hingga di ronde ketiga ini Mental Si Israel ini Nampaknya sudah Kedodoran Dia tahu Jika Petarung Dengan keimanan yang tinggi Tidak dapat diremehkan Lihat saja Tendangan ke kaki kiri Yang membuat Si Oron Aslon itu Langsung terduduk Langsung tertidur Dan kembali Ground fighting Menghiasi Pertarungan ini Dan Basarat Petarung singa Islam Menguasai Hingga Cucuran darah Cucuran darah Mengalir Keras Di Muka Oron Aslon Petinju Asal Israel itu Dan kemudian Cekikan maut Cekikan maut Menyudahi Menyudahi Kesombongan Orang yang Tidak punya Belas kasih Orang yang Tidak punya Daya Yang tidak Punya Hati nurani Ditaklukan Oleh Pejuang Islam Yang sangat Gagah Dan pemberani Sekian dari saya Dua Bibir Arena